Keberadaan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara belum berdampak pada pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Balikpapan khas Bullah Helmi mengatakan penambahan penduduk di Kota Balikpapan saat ini masih normal. Rata-rata setiap bulan sebanyak seribu jiwa, atau sekitar enam ribu jiwa dalam enam bulan terakhir, itu sebenarnya masih normal, kata Helmi, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Menurutnya, penambahan jumlah penduduk itu berasal dari kelahiran maupun pendatang, bukan karena dampak IKN. Bahkan saat akhir tahun kemarin indeks pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan hanya sekira 1,2 persen. Kita lihat nanti, IKN ini kan belum terlalu signifikan kelihatan, karena pembangunannya belum besar. Akhir tahun kemarin pertumbuhan penduduk hanya 1,2 persen, ungkapnya. Pada tahun 2009 sampai tahun 2010, lanjut Helmi, sempat mencapai 4 persen indeks pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan, atau mencapai 2.500 jiwa per bulan. Saat itu harga batubara masih tinggi. Kita pernah tembus sampai 4 persen pertumbuhan penduduk saat batubara sedang ramai, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!